Seorang sindikat pasar gelap senjata api melalui pengiriman jasa kargo JNT berhasil diungkap oleh Polores Sarolangun. Diketahui senjata api tersebut akan dijual di wilayah Pulau Jawa dengan harga jual 20 juta rupiah per unitnya. Pengiriman senjata api melalui jasa pengiriman kargo JNT, kiriman paket terhenti saat adanya kecurigaan dalam X-ray Bandara Sultan Taha Jambi. Polores Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, pekerja paket merupakan saksi yang membawa 74 karung paket dari gudang JNT Palmerah menuju Bandara Sultan Taha untuk pengiriman kargo. Saat tiba di bandara dan pihak ekspedisi langsung memasukkan barang ke dalam jalur kargo. Namun saat pengecekan melalui sinar X-ray terdapat satu karung yang mencurigakan. Setelah dibuka terdapat satu pucuk senjata api jenis pistol. Dari hasil pengembangan kasus, salah seorang sindikat pasar gelap senjata api tersebut pun berhasil dibekuk dengan mengantongi satu unit senjata api jenis Walter PPK, Hol 22 beserta magazin. Dengan jumlah peluru 2 pisis, gas air softgun, kunci untuk membuka gas air softgun, holster senjata api Walter PPK, 12 selongsong air softgun warna kuning, selongsong air softgun warna silver, dan 1 potongan persenjata api Walter. Diketahui penjual senjata api tersebut berasal dari Kabupaten Sarolangun yang akan menjual senjata api tersebut ke berbagai kota di Pulau Jawa. Membawa 74 karung paket dari gudang pengiriman, pengiriman paket Palmerah, Kota Jambi, menuju Bandara Sultan Taha untuk pengiriman kargo. Setiap ke Pulau Jawa langsung memasukkan barang paket ke dalam jalur kargo. Saat pengecekan di sinar X-ray terdapat satu karung, di dalam karung tersebut berisi benda mencurigakan setelah ditemukan di dalamnya berisi pucuk revolver. Yang pokor yang ini, pengelakukan pengembangan dan diamankanlah saudara ERF ini, kemudian didapati pula satu pucuk senjata api yang lain, kali ber22. Yaitu senjata api Walter PPK bersama magasin dengan jumlah peluru 2 buah. Sementara pelaku yang diketahui bernama Ega, warga kecamatan Sarolangun mengaku, mendapatkan senjata api tersebut dari salah satu orang di kota Bekasi. Dari pengakuannya, Ega telah tiga kali menjual senpi yang ia dapatkan dari Bekasi seharga 20 juta rupiah. Oh, senpinya pada tiga. Pengiriman yang ketiga kali nih. Itu dibawa kemana yang kedua? Pengirimnya ke yang pertama itu ke Semarang, yang udah terkirim. Mana yang dikirimnya? Ada yang dikirimnya. Sudah Semarang di mana? Bila ini, Bekasi. Bekasi. Untuk wilayah sini? Tidak ada. Tidak ada? Berapa? Pengirinya 1,20 juta. 20 juta? Iya. 20 juta, ya. Raki mewe, ya? Tidak, punya dari orang. Orang. Beli dari mana itu, Bang? Dari Bekasi. Siapa namanya, pembeli penjualan? Namanya Arkan. Arkan. Dalam menjalankan bisnis gelap ini, Ega sudah melakoninya sejak 6 bulan lalu. Sementara untuk penjualan senjata jenis airsoft gun sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Akibat perbuatannya, Ega kini harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun. Selamat riadi, Jek TV melaporkan.